Calon Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang realitas ekonomi Indonesia pada acara bedah buku karyanya yang berjudul Paradok Indonesia. Dalam bukunya, Prabowo menyoroti berbagai hal, mulai kemiskinan hingga sistem ekonomi yang salah kelola. Dalam bedah buku karyanya Paradoks Indonesia pada Sabtu 1 September, calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia negara yang kaya tetapi miskin masyarakatnya. Prabowo menyoroti kondisi pertanian, kehutanan, dan industri yang dikatakan tidak dikelola dengan baik. Ia menyebut di Singapura yang tidak memiliki sawah, beras dijual lebih murah dibanding di Indonesia yang memiliki persawahan yang luas. Prabowo pun menyatakan saat ini angka pengangguran naik dan warga termasuk kategori miskin bila berpenghasilan Rp600.000 per bulan. Menurut dia, berbagai indikator dari sejumlah lembaga survei menyatakan peringkat Indonesia lamba naik. Prabowo berpendapat ini merupakan kelengahan bersama. Sistem ekonomi Indonesia keliru dan bila tidak ada kehendak politik mengubah kondisi ini, anak cucu akan selalu miskin. Indikator-indikator yang sangat menonjol adalah bahwa ternyata setelah 73 tahun bertengah, anak-anak Indonesia mengalami kelaparan. Orang Indonesia tidak mau pakai istilah kelaparan. Istilahnya kurang gizi. Di Indonesia tidak enak bicara tak padanya. Orang miskin, oh dia bukan miskin, dia pra-sejahtera. Pra-sejahtera. Jadi, bayangkan dari tiga anak, satu anak Indonesia mengalami, akan disebut kelebaran dunia stunting. Stunting berarti kurangnya tidak berkembang dengan baik. Kemudian sel, sel otaknya tidak berkembang dengan baik. Dan dengan kemudian sel otaknya tidak berkembang dengan baik. Jadi fisik dia stunting, dia sangat redek. Tulangnya tidak kuat dan sel otaknya tidak baik. Artinya, sepertiga rakyat Indonesia ditakdirkan untuk tidak bisa bersaing di masyarakat modern. Bahkan untuk menjadi kuli saja, kalah dengan kuli-kuli masyarakat lain. Karena stunting. Dalam acara bedah buku ini, hadir 27 rektor dan mantan rektor dari berbagai universitas. Namun yang menarik, mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, yang juga hadir, turut menyampaikan pendapat. Ia mengatakan, ada satu dari tiga poin penting yang harus dibenahi jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden kelat. Ada beberapa yang lebih detail, yang lebih doable, within time frame yang juga pendek. Tetapi kira-kira saya ceritakan itu. Yang saya ceritakan misalnya, kita punya banyak anak cucu BUMN, jumlahnya 800-an. Dan kalau dia dimanajikan tidak dengan baik, dia akan menghambat pertumbuhan. Karena kalau tidak untung, kalau rugi, dia tidak akan berkembang dengan perekonomian yang tidak tunggu. Jadi mungkin harus dijaga benar perkembangan antara apa yang swasta lakukan dan apa yang pemerintah lakukan. Burhanuddin menjelaskan, apa yang dijabarkan Prabowo bisa menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk melakukan pembenahan. Desi Aritonang, Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!